Ya ini saudaraku ini kita pakai untuk kandang ayam ini permulaan ini kita kasih ini kita dirikan baru ini untuk ukuran tiang jarak-jarak-jarak ini jarak 3 meter ini saudaraku ini nantinya untuk kandang ayam ya kita bikin ukuran tiang-tiangnya itu 3 meter kita bikin sistem kita sudah ngecor dulu dibawah kita tiangnya tinggal kita dirikan tapi kalau untuk yang tiang pipa ini kita langsung dirikan langsung dicor seperti itu lebih ngirit biayanya dengan sistem seperti ini tinggal nanti dikasih atasnya dikasih berjaringan seperti itu lebih ngirit lebih murah ini ukuran titik-titik tiangnya ukuran 6x4 6x4 terus antara tiang dengan tiang 3 tempat depan kita kita kasih untuk tiangnya dua tempat depannya ini kita pakai cakar ayam ukuran 40x40 ya tinggi belakang kita pakai 4 meter 3 meter 70 tinggi belakang kita pakai 3 meter 70 yang depan jadi ini bertahap ini bisa nanti jadinya sekitar bisa jadi lima plong lima plong ayam dengan lima plong ayam lebar 120 kali 1 meter seperti itu ini cakar ayamnya 40x40 ya cakar ayamnya 40x40 ya cakar ayamnya kita gunakan pasir semi pasir sama krakal ya kasih pasir sama krakal seperti itu ini balok ukuran 10x10 ini balok ukuran 10x10 maaf 10x12 ini baloknya 10x12 ini jadi nantinya melebar ke arah sana ke arah selatan ini balok ukuran 9x10 tambah lagi terus ke arah nah lagi terus ke arah utara lagi terus yang di depan dan juga lagi jadi bisa dapat banyak untuk peternakan ayam kampung nantinya kandang ayam dibikin ukuran 120x120 kali 120 ini luas tanah 8,9 x 24 ini untuk menggunakan